Yang pemirsa dua tersangka pengedar sekaligus sebagai pemakaian narkoba berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Tanjabarat. Dari kedua tersangka berhasil ditemukan barang bukti sabu seberat 39,88 gram bruto. Kedua tersangka tersebut ditangkap saat sedang berada di rupa pada Kamis 17 Oktober pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Kejamatan Betara. Dengan wajah tertunduk lesu, kedua tersangka dihadirkan langsung dalam konferensi pers ungkap kasus narkoba jenis sabu. Yang diamankan Satres Narkoba Polres Tanjabarat. Dalam aksinya, pelaku mengelabuhi petugas dengan mencampurkan sabu yang diedarkan tersebut dengan tawas atau bahan penjernih air. Bahkan modus yang dilakukan kedua tersangka tersebut telah dijalani dalam kurun waktu satu bulan. Kapolres Tanjabarat AKBP Agung Basuki menjelaskan, berdasarkan informasi masyarakat, petugas mulai melakukan penyelidikan. Dan pada akhirnya, pihak Satres Narkoba melakukan undercover. Sehingga pada Kamis 17 Oktober pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Kejamatan Betara. Dua tersangka berhasil dibekuk Satres Narkoba Polres Tanjabarat tanpa perlawanan. Ada pun barang bukti yang diamankan, salah satunya yakni 21 butir klip sabu yang telah dikemas, dua buah klip sedang sabu yang telah dikemas, serta dua unit handphone milik tersangka. Guna mempertanggungjawabkan untuk kedua tersangka, saat ini telah diamankan di Juruji Tahanan Polres Tanjabarat. Dan jika dirupiahkan, sabu tersebut dilainya mencapai 51.844.000 rupiah. Siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus pendidang bidana Alkotika, ini sabu. Jadi berapa beberapa waktu yang lalu, sejak tanggal 17 Oktober, kita melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka. Tersama IS, umur 23 tahun, petani alamat di Jalan Azam Amazi, Sungai Ningbung, Kecamatan Yang Kalilir. Dan satu lagi tersangka, tersama kawin, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar, tinggal di Lorong Jambu, Teluk Penila. Di mana awal dari pengungkapan kita, yaitu dari informasi yang didapatkan, dari pendidikan maupun informasi dari masyarakat, pada tanggal 11 Oktober, setelah kita lakukan pendalaman, kita lakukan proses pendidikan, dan kita laksanakan, anda berkata perbaik, kita mendapatkan barang bukti, 21 buah plastik klip, berisi kristal pening, yang dibukakan untuk kristal pening sabu, kemudian 2 buah plastik klip sedang, berisi kristal pening, dibukakan untuk kristal sabu, kemudian 1 buah plastik, dibukakan untuk kristal sabu, 1 plastik besar, kemudian 1 buah kaca pirek, yang dibukakan untuk kristal pening sabu, kemudian 1 buah plastik kosong, 2 timbangan digital, kemudian 1 buah sendok pipet, kemudian 1 buah bom, kemudian 1 unit handphone merek Realme, warna abu-abu, 1 unit handphone merek OPPO, warna abu-abu, dan 1 buah korek api khas. Untuk total, yang kita amankan, yaitu barang buah, sebanyak 39,88 gram. Terhadap tersangka, ini kita sangkakan, pasal 14, ayat 2, dan atau pasal 112, ayat 2, itu pasal 132, ayat 1, bangunan 35, tahun 2009, mentalan atau 3. Salah satu tersangka, saat Tio Bancarai menyebutkan, bahwa campuran sabu menggunakan tawas, ia beli di salah satu toko bagudan, yang ada di pasar. Laku mencampurkan sabu tersebut, dengan perbandingan 1 banding 3. Tio Bancarai mencampurkan sabu, kamu beli berapa banyak? 1 kilo, gunanya untuk apa? Tawas yang kamu beli 1 kilo, kamu pakai berapa? Untuk mencampur ke sabu, jadi campurannya komposisnya berapa? Sabu berapa gram, minyak berapa? 1 banding 3, 1 banding 3, yang satunya sabu, yang 3-nya sabu pak, yang satunya tawas pak. Berarti 1 banding 3, yang sabu 1 tawas. Terus, yang dicual harganya sama. Sama pak. Ya, terima kasih. Pada konferensi pers tersebut, juga turut dihadirkan seorang dokter spesialis penyakit dalam, dari rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Gola Tungkel, yang menyebut ada efek berbahaya, jika narkoba jadi sabu dicampur tawas, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Itu narkoba dicampur dengan tawas. Nah, ini saya juga sangat surprise sekali, ketika diubung kemarin. Narkoba itu sendiri sudah sangat merusak, seperti yang dibilang sama pak Baudes tadi ya. Di mana dia dapat merusak sistem kerja otak kita. Ya, otak kita itu dia bekerja sama seperti mesin ya. Ada bagian-bagian yang ada mesinnya, yang ada gearbox, yang ada karburator, yang ada injektornya, ada tabel bahan bakarnya ya. Di mana narkoba ini dia bisa mengaktifkan satu organ tanpa harus mengaktifkan. Harusnya dia bekerja secara sinergis, supaya kita bisa beraktifitas. Misalkan kita gembira ya, ada raut wajahnya, ada perubahan, jantung, kemudian ada ekspresi, kita tepuk tangan. Nah, pada narkoba ini tidak. Sama seperti mesin, misalkan kalau kita injek gasit, dia akan masukkan bahan bakar, kemudian ada udara yang masuk, kemudian ada pengapian. Nah, ini dia tidak. Hanya, misalkan hanya mengaktifkan udaranya saja yang masuk, sehingga menyebabkan apa? Mesinnya rusak. Sama seperti itu ya. Narkoba kanar yang diaktifkan hanya sebagian kecil saja, sehingga orangnya yang peror. Sama kelapa, rusak. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporkan.